Ya pemirsa kebakaran hebat kembali terjadi. Kali ini 5 rumah warga di RT3 Desa Tanjung Kecamatan Batin 8 Kabupaten Sarolangun hangus rata dengan tanah. Satu diantaranya merupakan rumah kakek dari Camat Batin 8 Ahyar Mubaro. Sebanyak 5 rumah warga di RT3 Desa Tanjung Kecamatan Batin 8 Kabupaten Sarolangun dilahap si jago merah pada Senin sore. Api dengan cepat membakar rumah lantaran material rumah terbuat dari papan sehingga dengan cepat menghanguskan 5 bangunan rumah. 3 bangunan rumah diantaranya merupakan rumah semi permanen rata dengan tanah dan 2 lainnya mengalami rusak berat. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman api dan petugas damkar baru berhasil melakukan pemadaman setelah 2 jam berjibaku dengan api. Ahyar Mubarok Camat Batin 8 menjelaskan 3 rumah yang terbakar tersebut satu diantaranya milik Haji Abbas kakeknya yang merupakan tempat kecilnya dan pusat pengajian Al-Quran saat itu. Kebakaran terjadi di saat penghuni rumah sedang tidak berada di tempat. Kemudian sekarang juga beli rumah dan keadaan kosong penghuni lagi ke kebun kemudian diperkirakan pada ke tempat tadi. Namun diperkirakan keluarga tidak mampu memanuskan keadaan keluar kita dibantu oleh damkar senteng keadaan dan dihubungan 2 jam berlaku dari Selawam. Ya, satu rumah itu adalah rumah kakek saya atau datuk saya, keluar dari bapak saya, yang sekarang dihuri oleh orang lain yang lupang kutuk. Dan dua rumah kiri kanannya adalah untuk dihuri anak pemilik rumah tersebut. Kondisi rumah kosong, pemilik rumah dalam ke-6 bulan, karena sekarang mulai di musim 6 bulan ini. Jadi kita tepat diselamatkan dengan cara menengah wabah-wabah Dari hasil pemeriksaan sementara, api diduga berasal dari arus pendek listrik. Akibat kebakaran tersebut, pemilik rumah tidak berhasil menyelamatkan barang berharga miliknya. Beruntung kejadian ini tidak menelan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pukul 15.30 kita mendapat laporan dari salah satu anggota korban ke-8. Kemudian kita menunjukkan tiga armada dari pemadang kebakaran. Setelah sampai dikasi, api sudah turun ke bawah. Sudah membesar bang ya? Ya, api membesar karena sudah turun ke bawah. Berarti banyak untuk kondisi bangunan, terbakar ada lima unut bangunan. Tiga habis terbakar, dua rusak berat. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18.00 WIB dan hingga malam hari petugas terus melakukan pendinginan. Selamat Ria di JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!